Kita punya prinsip yang disebut dengan follow the trend by bidding. Apa sih follow the trend by bidding? Mengikuti trend, tapi nawar. Ini konsep dulu nih. Maksudnya apa nih? Contoh. Kita melihat sebuah instrumen akan naik. Akannya belum naik. Tapi trendnya udah ada. Berarti kita mau beli instrumen ini. Ini secara umum dulu, saya terangkan. Tapi kita nggak mau belinya sekarang. Kita mau belinya kalau dia turun dulu. Itu yang disebut dengan nawar. Kalau istilah kita kayak emak-emak di pasar aja. Nggak enak kalau nggak nawar, walaupun sudah murah. Misalkan, bang, harga cabai berapa? 100 ribu, neng. Kita tahu bahwa cabai itu akan naik. Misalkan, karena trendnya naik. Tapi kita nggak mau beli 100 ribu. Kita tawar. Siapa tahu dikasih. 90 ribu deh, bang. Karena nanti kan risikonya jadi lebih kecil. Rewardnya jadi lebih besar dong. Nah, ini konsep yang mulai diterapkan di dalam dunia trading. Kita melihat trend gold naik. Tapi, entry-nya bukan sekarang. Tunggu dia koreksi istilahnya. Turun dulu sedikit. Itu yang dimaksud dengan nawar. Tapi ingat. Yang namanya nawar, ada konsekuensi negatifnya. Tahu nggak kira-kira Vira apa? Konsekuensi negatif dari nawar. Nggak dikasih? Nah. Itu penting. Oh ya? Betul. Oke. Harga cabai 100 ribu, Vira tawar 90 ribu. Vira berani jamin nggak pasti dikasih? Nggak jamin sih. Nggak jamin. Tapi kan walaupun kita tahu itu tidak pasti dikasih. Tetap nawar. Kita tetap nawar. Sama di market juga begitu. Oke. Kalau kita yakin trend gold itu akan naik, kita akan masuk buy, tapi supaya mendapatkan harga yang lebih rendah, buy on low, sell on high, kita tawar. Dengan konsekuensi, nggak dapat harga. Ya kita terima. Karena hidup ini kan ada konsekuensi positif, negatif, trading juga begitu. Apapun yang kita lakukan, pasti ada positif, ada negatif. Jangan mau enaknya aja. Nah itu. Tapi paling tidak, di mana-mana, misalkan dalam dunia dagang sektoril, praktek ini lazim kita lakukan. Kenapa nggak dicoba di trading? Katanya trading sama dengan dagang. Orang udah tinggi naiknya, baru masuk buy. Orang udah kencang turutnya, baru masuk sell. Kenapa dalam dunia trading, namanya koreksi. Nanti ada beberapa istilah. Oke. Sekarang kita masuk yang pertama, dari analisa teknikal. Yang disebut dengan trend tadi. Apa sih trend? Sebetulnya pengertian trend itu sama lah dengan di bisnis apapun. Saya ambil contoh gini dulu ya. Sebelum kita masuk ke dalam dunia trading, kita bawa dulu ke sektoril biasa. Santai saja copy dulu ya. Boleh Pak. Ratu aja. Cukup banyak ya Pak mulai. Berarti setelah ini tuh banyak teori-teori baru juga. Mungkin istilah-istilah baru juga. Tapi emang harus dikuasain juga ya untuk semua trader. Betul. Oke. Intinya kan gitu ya. Intinya kan gini ya. Kalau kita mau sukses di bidang apapun, coba background. Fira itu apa? Sasra Jerman. Bukan. Pertanian. Pertanian. Sekarang kalau mau menguasai dunia pertanian, cukup belajar sehari, dua hari, tiga hari. Enggak. Sama. Oh iya. Oke. Intinya kita mau jadi profesional di bidang itu. Apa profesional? Orang yang dihargai, diberikan apresiasi, salah satunya dalam bentuk uang. Karena keahlian yang dimiliki. Kan gitu. Kenapa dokter dihargai, dibayar? Karena dia pintar melakukan proses operasi sehingga pasien sembuh. Nah untuk bisa melakukan proses operasi gimana caranya? Harus punya pengetahuan dan pengalaman dong. Salah satunya kan kita harus kenal istilah-istilah. Betul. Ya kalau dikatakan misalkan second opinion. Apa sih second opinion? Paling tidak kita harus tahu. Apa sih koneksi? balik lagi, apa itu koneksi? Kita ambil umumnya dulu, kecenderungan. Sekarang misalkan, apa kecenderungan dalam dunia handphone? Misalkan Android, kemudian iOS, iPhone. Itu trend. Bisa dibayangkan enggak kalau Vira dagang handphone? Vira enggak tahu track. Yang Vira jual Blackberry. Mungkin Vira belum mengalami zaman Blackberry ya? Oh ngalamin. Ngalamin ya? Atau bahkan sebelum-sebelumnya tuh kalau kita nonton film-film Chinese, film-film Hong Kong, mafia-mafia Hong Kong tuh yang Motorola yang sebut di Banggong gitu. Ingat yang tilung apa sih jadul banget gitu. Nah ini contoh bahwa trend itu ada. Dan harus kita ketahui dalam memulai sebuah video. Saya bawa tadi contohnya handphone aja. Bahaya enggak kira-kira kalau Vira penjual handphone, Vira stok Blackberry saat ini. Bahaya banget. Nah itu karena Vira enggak tahu trend. Iya. Jadi, trendnya naik, sell. Trendnya turun, buy. Bahaya. Saya cuma mau memberikan informasi begini loh. Di sektor real kita peduli dengan trend. Kita mau bisnis, kita tahu trendnya apa. Supaya apa? Supaya bisnis kita diadopsi oleh masyarakat, dibeli. Karena sesuai trend. Iya. Saya sering kasih contoh. Trend celana pria. Tahun 70-an tuh cut, Brian, bawahnya besar. Tahun 80-an tuh bagi, yang bawahnya kecil, pahanya besar. Sekarang, skinny. Ya, celana saya nih. Nah. Dari atas sampai bawah kecil. Vira bisa bayangkan kalau Vira menjual celana cut, Brian. Enggak ada yang beli ya. Itu contoh tidak tahu trend. Soal masuk ke analisa teknikalnya lebih mudah kalau kita paham filosofinya. Saya cuma mau menanamkan betapa pentingnya trend. Dan trend dari pemula suka enggak peduli. Selamat menikmati.